Biar tidak bahannya kurang, jadi diutamakan mereka dulu, daripada yang sok roka. Dua bulan, emang masih banyak, enggak berdua. Kue di rumah, enggak. Memang harusnya gitu deh, Pak. Karena kalau enggak gitu, enggak laku deh, lantunya. Dijamin, Pak, kemarin udah dibuka, itu, bukakan di sekitapan kemarin langsung. Dia yang buka. Bukan di sini, Pak. Ya, karena sama satu tujuan, ya. Coba di rujuk dulu ke kita untuk label halangnya, Pak. Lagi gratis, kan gitu. Jadi kan kita bantulah nanti di mana ini. Kenapa mau masuk juga barangnya, tapi sambil label halangnya itu kita percintaan. Tapi kan lebih apa, Pak. Ya, jangan salah kaprak kita nanti. Nanti kita pusing, kita dibuat. Tidak ada keraguan, Pak. Tidak ada keraguan, gitu. Itu udah jangkau aja, Pak. Tidak operasi UMKM, Perlindungan 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 Kota Medan melakukan biat untuk pengecekan barang-barang atau namanya yang sudah kedaluarsa. Karena banyak nantinya kalau sampai kedaluarsa ini akan merugikan pada masyarakat, tapi menguntungkan pada pengusaha. Kita enggak mau begitu. Jadi setiap sualayan, pasal-pasal sualayan modern, maupun yang tidak modern, dinas kita turun sampai beberapa bulu, sampai kedepannya masih tetap terus turun untuk meninjau barang-barang kandil tadi. Untuk hari ini berapa pemirsaan, Pak, yang kita lakukan? Kalau untuk hari ini berapa titik, ya? Ada... Hari ini ada tiga titik. Tiga titik. Ada ditemukan enggak, Pak, barang kandil luar sana? Alhamdulillah tidak ada. Di belas tanggung buah ini tidak ada. Baru satu ini, ya. Yang lain ada dua titik lagi, belum tahu ini. Tapi baru satunya hari ini, di belas tanggung buah ini tidak ada ditemukan barang-barang yang kandil luar sana. Selama pemirsaan kemarin-kemarin, Pak, ada ditemukan enggak, Pak? Kemarin ada satu waktu kita turun sama Pak Wali Kota. Ada satu di belas tanggung buah yang di Gatsu. Eh, di Piara. Di Piara, maaf. Yang di Piara itu ada yoghurt yang agak kandil luar sana ditemukan oleh Pak Wali Kota Medan. Himbawannya nih, Pak, untuk masyarakat agar lebih hati-hati dalam memilih barang, Pak? Betul. Kita juga menghimbau kepada masyarakat agar sebelum membeli, lihatlah dulu expired-nya atau kedaluarsanya nomor, tanggal, dan tahunnya yang ada terpera dibotol ataupun dibawa. Biar jangan ada efeknya kepada masyarakat yang membelinya tadi. Terima kasih telah menonton!